DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan Dewan terhadap tujuran perda Provinsi Jambi tahun 2023. Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto. DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan Dewan terhadap tujuran perda Provinsi Jambi tahun 2023. Dengan acara penyampaian laporan Pansus bertempat di gedung utama DPRD Provinsi Jambi setelah 5 Maret 2024. Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto. Didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Purhanuddin Mahir, serta dihadiri para anggota Dewan. Turut hadir Wakil Gubernur Jambi Abdulasani bersama sejumlah pejabat dan Kepala OPD di lingkup Pemprov Jambi. Edi Purwanto menyampaikan bahwa ketujuran perda ini merupakan rancangan perda yang dibahas Pansu 1, 2, 3, dan 4 bersama OPD terkait serta telah difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Tanggal 23 Januari 2024, hal fasilitasi rancangan peraturan daerah Provinsi Jambi tentang penambahan penyertaan modal pemerintah Provinsi Jambi dalam bentuk barang milik daerah pada PT Bank Pembangunan Jambi, Prosero dan. Dua, surat nomor 100.2.1.6-8488-ODA, tanggal 5 Desember 2023, hal fasilitasi rancangan peraturan daerah Provinsi Jambi tentang pencabutan beberapa peraturan daerah Provinsi Jambi. Tiga, surat nomor 100.2.1.6-8194, tanggal 27 November 2023, hal fasilitasi rancangan peraturan daerah Provinsi Jambi tentang perubahan kedua atas perda Provinsi Jambi nomor 8 tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan peraturan daerah Provinsi Jambi. Tiga, surat nomor 100.2.1.6-9012, tanggal 21 Desember 2023, hal fasilitasi rancangan peraturan daerah Provinsi Jambi tentang penyegaraan ketenaga kerjaan. Lima, surat nomor 100.2.2.6-8700-ODA, tanggal 11 Desember 2023, hal fasilitasi rancangan peraturan daerah Provinsi Jambi tentang penyegaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha. Yang keenam, surat nomor 100.2.2.6-8944, tanggal 20 Desember 2023, hal fasilitasi rancangan peraturan daerah Provinsi Jambi tentang penyegaraan jasa konstruksi. Tujuh, surat nomor 100.2.1.6-0591, tanggal 12 Desember 2024, hal fasilitasi rancangan peraturan daerah Provinsi Jambi tentang penyegaraan dan penyegaraan masyarakat hukum ada di daerah Provinsi Jambi. Ada pun laporan akhir Pansus DPRD Provinsi Jambi disampaikan oleh Ivan Wirata, Eka Marlina, Akmaludin, dan Fauzi Ansori. Pansus-Pansus DPRD Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih atau semua dukungan para pihak yang ikut berperan serta dalam pembahasan, penyusunan, dan penyempurnaan rancangan tersebut.